PEMISUNAN Agar puas, nenek 71 ini tahun menikahi pria 18 tahun? Kalau PEMISUNAN bernama Almeda Erla, 71, dari Sevierville, Tennessee, AS, tengah berduka dan menghadiri pemakaman putranya, dia tidak menduga bakal bertemu dengan Seng Belahan Jiwa, Gary Hardwick, 18, keduanya resmi menikah dalam sebuah upacara sederhana yang dipersiapkan oleh Hardwick selama 6 hari saja. Pasangan suami istri yang unik ini, sekarang hidup di rumah Erla bersama dengan cucu lelakinya yang berusia 3 tahun lebih tua dari Hardwick. Aku tidak pernah berniat menikah dengan pria muda, tetapi Gary hadir, jelas Erla yang bekerja sebagai asisten supermarket. Kali pertama bertemu dengan Gary, sungguh aneh, aku yakin dia adalah pelahan jiwaku, imbuhnya. Erla mengatakan bahwa semenjak menjanda dan memiliki 4 orang anak, dia tidak berniat untuk menikah kembali. Namun, pemakaman putra pertamanya, Robert, 45, mempertemukannya dengan pria muda yang tidak takut mencintainya. Aku menikah dengan suami pertamaku, Donald, selama 43 tahun. Tahun 2013 silam, 7 bulan setelah komplikasi diabetes, dan aku hidup sendiri, urainya. Sepeninggal suami pertama, Erla mengaku sangat bersedih dan tidak merasakan benar-benar hidup. Dalam hati, aku berharap menemukan belahan jiwaku, imbuhnya. Hardwick yang memang gemar berkencan dengan wanita lanjut usia, mengaku bahwa bertemu dengan Erla merupakan mimpi yang menjadi kenyataan. Metu biru Erla yang indah menjadi daya tarik yang meninggalkan kesan mendalam di hati Hardwick. Usai bertemu Erla di pemakaman, Hardwick mengatakan bahwa dia tidak bisa melupakannya. Bahkan, dia pun memutuskan hubungan dengan kekasihnya yang berusia 77 tahun untuk mencari Erla.